Assalamualaikum wr. wb teman-teman kali ini saya ingin berbagi beberapa tips tentang pembuatan jelita cake yang pernah hit seberapa waktu yang lalu dan mungkin diantara teman-teman ada yang masih belum bisa berhasil dalam membuatnya saya akan berbagi tips dari mulai cara pembuatan sampai teknik menggambarnya oke, bahan yang kita perlukan yaitu 5 butir telur utuh masukkan ke dalam wadah usahakan gunakan telur yang masih fresh disini saya ada beberapa telur yang kurang fresh bisa dilihat telurnya ada yang pecah, kuning telurnya telur yang fresh itu membantu untuk pembuatan cake-nya supaya bagus dalam pengocokannya nanti dan juga cake-nya tidak bau amis nah setelah itu kita tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram kemudian tepung terigu 70 gram ini bisa protein rendah atau protein sedang tergantung yang ada aja pakai aja kemudian 15 gram tepung maizena dan 15 gram susu bubuk kita satukan semuanya kemudian untuk bahan kering ini tepung ini kita saring supaya nanti dalam pembuatannya tidak bergerindil ya jadi bisa menyatu sempurna kalau saya setiap penggunaan tepung selalu disaring karena biasanya ada kotoran juga ya debu-debu seperti itu supaya tersaring oke sekarang kita tambahkan 1 sendok teh SP atau boleh juga ovalet jadi intinya emulsifier ya supaya cake-nya menyatu oke kemudian tambahkan vanilla pasta vanilla boleh vanilla bubuk ini untuk menutupi bau amis telur atau supaya cake-nya wangi kemudian tambahkan setengah sendok teh garam disini saya tidak pakai baking powder tapi saya gantikan dengan garam oke kemudian kita aduk dengan mixer pertama pakai kecepatan rendah dulu sampai semuanya tercampur rata karena ini menggunakan teknik all-in-one jadi ini bersiko harus bagus dalam pengocokannya ya sehingga nanti hasilnya harus kental jadi si adonan harus tercampur dengan rata ya benar-benar tercampur nah setelah tercampur rata baru kita naikkan speednya ke speed yang medium bertahap naik ke speed yang tinggi sampai adonannya berubah menjadi pucat dan kental berjejak oke kita gunakan kecepatan tinggi disini karena ini sudah mulai tercampur ya sudah mulai pucat dan kental kemudian tambahkan minyak nah teman-teman boleh pakai margarin atau butter cair boleh juga pakai minyak disini saya pakai minyak tambahkan speednya diturunkan ya oke sebentar saja setelah minyak masuk jangan terlalu lama kemudian matikan mixer dan aduk kembali dengan spatula untuk memastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah oke seperti ini jangan terlalu lama juga setelah dipastikan tidak ada minyak yang mengendap hentikan pengadukan dengan spatula kemudian masukkan sebagian ke dalam mangkuk bisa teman-teman sesuaikan motif apa yang ingin teman-teman buat disini saya pakai 4 mangkuk yang 3 sama rata yang 1 sedikit untuk putik bunga oke nah disini saya sudah menyiapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper kemudian diolesi juga dengan margarin dan terigu supaya nanti adonan tidak lengket nah teman-teman masukkan adonannya ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan tepung kemudian adonan yang sudah kita pisahkan ke dalam mangkuk tadi kita beri pewarna sesuai dengan motif yang akan kita buat nah untuk pembuatan motif ini jangan terlalu lama ya jadi teman-teman harus cepat jadi harus sudah punya imajinasi apa yang akan dibuat nah ini masukkan warna ke setiap adonan warna apa saja yang diperlukan kemudian aduk dengan cepat disini tidak boleh lebih dari 15 menit ya proses untuk pembuatan motif karena nanti cake-nya bersiko untuk bantat atau adonannya yang sudah dikasih warna bisa juga turun ke bawah sehingga nanti motifnya tidak muncul oke disini saya pakai warna coklat hijau merah dan kuning nah setelah semua warnanya tercampur rata teman-teman siapkan teman-teman siapkan plastik segitiga segitiga kemudian masukkan setiap adonan yang diberi warna ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan proses pembuatan motif disini saya akan menggambar bunga hias tanaman hias disini saya gunakan warna coklat untuk batang ini teman-teman jangan terlalu lama jadi harus sudah ada gambaran apa yang akan teman-teman buat kalau misalkan teman-teman bingung silahkan cari gambar kemudian print atau cari majalah dan lain sebagainya kemudian teman-teman gambarlah sesuai pola yang akan digambar itu sehingga berpikirnya tidak terlalu lama oke disini saya menggambar pohon sama batangnya untuk warna coklat nah yang paling penting dalam pembuatan cake ini supaya warnanya ini nanti tidak turun ke bawah saat setelah dipanggang ini cake-nya harus kental jadi teman-teman harus benar saat proses pengadukan pengocokan adonan jadi cake-nya itu tidak boleh encer adonannya tidak boleh encer jangan terlalu lama juga dalam proses pengadukannya nanti cake-nya bisa bantat nah jadi cake yang diinginkan itu adonannya itu harus kental kalau adonan kental maka adonan yang ada di bagian paling atas tidak akan turun ke bawah berbeda dengan adonan yang encer maka warna-warna yang sudah kita buat lukisan-lukisan yang sudah kita buat nanti akan turun ke bawah sehingga pada saat cake-nya matang warnanya motifnya tidak muncul dia langsung turun ke bawah karena adonannya cair seperti itu kalau perlu teman-teman tebalkan warna yang dibuat jadi pada saat membuat motif warna yang digunakan itu teman-teman adonannya dibuat agak tebal seperti ini nah ini setelah dikasih batang saya kasih bunga kemudian kasih daun ini kalau pakai plastik segitiga gampang ya tinggal dikeluarin aja tidak usah menggambar seperti kita menggambar di kertas ya jadi ini mudah sekali cara pembuatannya oke ini saya kasih tambahan rumput di bawahnya nah oke tengahnya saya kasih putik tadi adonan yang warna kuning sedikit untuk bagian tengah ini untuk putik bunga oke jadi disini harus cepat kenapa pada saat membuat motif harus cepat karena nanti adonannya takutnya keburu turun ke bawah oke jadi untuk mencegah supaya motifnya tetap terjaga mencegah supaya motifnya tidak rusak nah disini supaya ada muncul gradasi warna di atas warna dasar saya kasih pewarna lagi yang tidak dicampur dengan adonan jadi daunnya berwarna hijau kemudian saya tambahkan pewarna tanpa campuran apapun dengan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate silahkan teman-teman aplikasikan sesuai dengan imajinasi teman-teman seperti ini supaya nanti motifnya terlihat lebih bagus oke seperti ini teman-teman ini jangan terlalu lama kemudian untuk bagian tengahnya saya kasih lagi warna coklat ini dari pasta coklat tanpa campuran adonan disini langsung kasih pakai tusuk sate disini saya pakai tusuk sate biar lebih mudah kalau pakai tusuk gigi itu nanti kita susah karena tusuk gigi itu kan pendek nanti kemungkinan adonan cake nempel di tangan jadi rusak jadi pakai tusuk sate yang panjang oke kalau sudah selesai oven 180 derajat selama 35 menit api bawah saja saya sarankan api bawah saja kenapa supaya warna dari motif itu tidak terlihat kecoklatan ya kalau pakai api atas itu nanti warna bagian atasnya agak kecoklatan jadi kurang bagus nah ini saya gunakan selalu tes tusuk setiap adonan mengetes adonan matang atau tidaknya oke teman-teman ini cake-nya sudah jadi bisa teman-teman lihat kalau adonannya kental cake-nya tidak akan bantat dan juga warnanya tidak turun kebawah dia warnanya motifnya tetap seperti di awal kita membuat jadi tidak ada perubahan pada motif dan cake-nya juga tidak bantat nah supaya cake-nya tidak bantat itu jadi adonannya jangan terlalu lama mengocoknya kalau dirasa adonan sudah bagus sudah sesuai sudah stiff peak sudah kental berjejak maka hentikan pengocokan jangan terus diaduk oke ini bagus sekali bawahnya juga warnanya bagus dan teman-teman bisa menjualnya atau mengirimnya sebagai hadiah atau bisa juga dimakan bersama dengan keluarga tercinta oke teman-teman sekian tips dari saya untuk proses pembuatan jelita cake semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih